selamat datang kembali youtube balik lagi di channel gue Noval Stars hari ini gue bakal ngebahas dan gue akan menceritakan gue akan share pengetahuan dasar mengenai warna-warna mobil bagaikan anak sekolah yang baru masuk TK maka pengenalan warna juga menjadi sangat penting karena konon banyak orang yang gak bisa ngebedain jenis-jenis warna mobil secara detail dan spesifik pasiin lo nonton video vlognya sampe habis yang pengen nanya ntar setelah videonya habis oke kita mulai dari warna yang pertama ayo kita jalan ini di belakang gue ada Toyota Rush gue hampir salah gue kira deh Hatsuras ternyata Toyota Rush ini menggunakan cet asli pabrikan ini masih asli pabrikan yaitu cetnya menggunakan cet stoffing yang kemanasannya di atas 90 derajat dan warna ini adalah warna metallic gimana gue tahunya metallic caranya gampang dengan menggunakan smartphone sesungguhnya kita bisa mengetahui bahwa warna mobil solid atau metallic menggunakan smartphone caranya gampang banget yaitu kita center ketika di center ada partikel metallic kemerlap partikel-partikel kemerlap artinya warna mobil tersebut adalah warna metallic atau bukan warna solid berikutnya adalah disini ada mobil Toyota Camry sama juga mobil Toyota Camry ini adalah warna black mica warna hitam unggulannya produk dari Toyota itu Toyota selalu ngeluarin black mica jadi black mica ini adalah kategorinya warna metallic kalau kita lihat sama kalau disenterin itu ada partikel-partikel atau biji-bijinya yang kemerlap iya iya itu kalau dilihat itu adalah warna metallic oke berikutnya yang mana lagi nih ini adalah Honda Odyssey Honda Odyssey ini terkategori baru juga ini kalau kita lihat ini adalah warna standarnya abu-abu oke aku buka bagasinya iya ternyata bagian dalamnya masih lebih kinclong daripada luarnya ini kalau dideketin iya iya ini udah kelihatan jelas ini adalah terkategori warna metallic wih itu jelas banget metallic adalah partikel yang terbuat dari metal yang membuat tampilan mobil terlihat lebih jelas lekuk-lekuknya karena warna metallic ini biasanya di sisi miring dan sisi datar itu sangat beda banget sangat kontras banget warnanya oke berikutnya Honda Civic ini adalah Honda Civic Estilo ini warnanya udah gak original udah repaint dan ini terkategori warna hitam solid yuk kita lihat terlihat hitam solid itu pantulannya jelas banget iya kalau ditembak dengan lampu LED tidak ada partikel metallic yang kemerlap kemerlap artinya mobil ini hitam solid oke kalau hitam solid sendiri emang warna yang terkenal paling mencirikan paling menampakkan sifat basah atau sifat wet look yaitu di hitam solid walaupun kekurangannya sendiri warna ini sangat mudah terlihat kotor jadi buat kalian yang super duper bersih dan rajin ngebersihin mobil ini warna recommended banget oke berikutnya ini mobil vintage juga yang udah agak tua ini ada Nissan Sentra Coupe si Nissan Sentra Coupe ini menggunakan merah solid pure solid tanpa ada sedikit metallic cara ngetesnya gampang ya kayak tadi di center oke buat kalian mungkin banyak yang pada tau ini mobilnya siapa yang pasti orangnya agak gede ini adalah kategori warna champagne atau warna gold ke silver silveran ini kategorinya jelas adalah warna metallic ini kalau dilihat warna metallic itu unggulnya untuk nut-nut body atau garis-garis lekukan body itu sangat tegas terlihat di warna metallic oke kita lihat nih garis ini terlihat jauh lebih hitam jauh lebih gelap dibandingkan permukaan yang ini ini karena sifat dasar warna tersebut adalah warna metallic oke ini mobil tahun tua juga sih berikutnya ini dia yang mungkin kalian juga banyak yang ikutin para penggemar jempol kejepit ini adalah warna mobil yang yang paling ikonik di tahun 90-an jadi buat lo yang lahir tahun 80-an atau 70-an dan ngerasa oke pada tahun 90-an pasti lo tahu warna mobil ini warna mobil ini adalah Estoril Blue punya BMW M3 E36 ini asli banget ini terkategori warna biru metallic non-siralic non-mutihara jadi ini pure warna tahun 90-an yang terkategori biru metallic berikutnya adalah disini ada Range Rover Evoque ini Range Rover dengan bodi yang paling mini ini agak kotor kondisinya ini terkategori warna putih pearl atau putih mutiara sebenarnya dia menggunakan jenis siralic tapi sama terkategorinya metallic juga jadi sekilas memang kelihatannya kayak gak ada partikel cuma kalau kena cahaya maka oh ini solid oh sorry ternyata ini adalah putih solid bukan putih mutiara atau putih metallic berikutnya mobil yang ada disini ini salah satu warna kegemaran gue juga kenapa warna kegemaran gue karena warnanya unik banget ini adalah warna ungu metallic atau yang lebih dikenal di jerman namanya bornet ini dia kalau kita tembak ya itu jelas banget metallicnya ini salah satu warna top juga warna ngetrend di tahun 90an ini dia kalau kita lihat yoi metallicnya gemerlap banget warnanya agak soft oke berikutnya lagi ini ini adalah warna salah satu warna BMW yang cukup banyak digemari di tahun 90an ini adalah aspen silver kalau kita lihat ya jelas partikelnya jadi ini adalah kategori silver metallic ini adalah kategori warna yang cocok buat kalian yang pengen memiliki warna yang unik ini gue gak tau jelas juga namanya apa tapi yang jelas ini adalah warna metallic hijau-hijauan punya OM nya Honda CR-V 1500 turbo 2019 ini warnanya bagus banget agak jarang itu belum banyak yang pakai nah kalau yang ini ini hitam solid ini jelas oke itu dia tadi hampir udah banyak warna yang gue kasih tau overall dari sekian banyak warna yang paling sulit untuk di repair untuk mendapatkan hasil yang paling dekat yaitu warna tereng warna si mobil besar ini walaupun tetap bisa cuman tingkat ketelitiannya harus lebih teliti dibandingkan mobil-mobil yang lain seperti mobilnya ini kalau mist warnanya atau mist partikel metallicnya misalnya meleset dibikin sama tinternya meleset ini gak terlalu keliatan banget sedangkan di warna biru ini ini juga cukup sensitif dan warna yang paling super sensitif untuk keliatan belang adalah warna mobil ini gitu dulu video vlog dari gue di like di subscribe yang pengen ngasih duit silahkan DM nanti gue kasih nomor rekeningnya thanks for watching see you on the next video vlog selamat menikmati selamat menikmati